Dijelaskan terkait kronologi penangkapan dari Bobi Joseph sendiri. Artis ternama Indonesia Bobi Joseph ditangkap polisi usai ketahuan menggunakan narkoba jenis tembakau sintesis. Ini merupakan kali kedua Bobi Joseph ditangkap polisi terkait kasus narkoba. Sebelumnya dia ditangkap karena terkait sabu pada 2021 lalu. Kasetresa-resa narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Ahmad Ardi, mengatakan bahwa Bobi Joseph ditangkap di rumahnya di kawasan Cineria Depok pada Jumat 21 Juli malam. Ada pun barang bukti yang ditemukan yakni sebuah tembakau sintesis seberat 0,46 gram yang disimpan Bobi Joseph. Diketahui sebelumnya, artis BG ditangkap polisi terkait kasus narkoba pada Sabtu 10 Desember 2021 di Nihari. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpa, membenarkan artis peran bernisial BG ditangkap atas dugaan penyalahgunaan narkoba. BG yang ditangkap polisi diketahui bernama Bobi Joseph. BG tidak dijelaskan terkait pronologi penangkapan dari Bobi Joseph sendiri? Oh iya, pronologinya atas informasi masyarakat, kemudian kami dari tim Satuan Keselesa Narkoba Polres Jaksel melakukan penyelidikan. Kami ini informasi dari masyarakat, kemudian setelah kita cek yang bersangkutan memang memiliki barang bukti tembakau sintetis. Awalnya kita tidak tahu bahwa itu tembakau sintetis, tapi setelah kita amankan dan kita cek, ternyata positif MDMD. Kalau boleh tahu, pada saat penangkapan tersebut lokasinya dimana? Di rumah yang bersangkutan di daerah Cinere. Sudah dulu pernah diamankan juga terkait narkoba yang juga di wajah, kalau masalah di Torek Tansel. Kalau untuk pakaian sekarang ini, kata dia dari kapan sih? Ini masih pendalaman, masih penyelidikan pendalaman. Kalau boleh tahu, pada saat penangkapan tersebut, apakah Bobby Joseph sendiri kah? Atau bisa melakukan yang lainnya? Dia sendiri, Mbak Santan. Ini aku dapat barang tersebut. Ini masih pendalaman kalau gitu kan? Nanti kita, pada saatnya, nanti kita omong. Itu harus mungkin DPO ya? Kondisinya baik-baik saja, sehat, penyelidikan, lagi dalam pemeriksaan. Pak, ini kan dia sempat ketangkap sebelumnya untuk beberapa kali, mungkin untuk yang terakhir ini mungkin dikenalkan pasal berangkat, Pak? Untuk pasal 112, subsidiar 127, karena kita lihat dia adalah penggunaan, barang duktinya juga dibuat sembunyikan. Sepat disembunyikan gak sih Pak Kaset untuk barang dukti? Disembunyikan, ya pasti namanya orang kita cek, biasa mengelak ya. Tapi kita dengan metode kepolisian, pasti kita dapatkan barang dukti. Dan yang bersangkutan menakui bahwa itu di barang dukti. Terima kasih.